diharapkan kepada seluruh hadirin jangan ada yang pindah dari tempatnya jikalau sama air hujan takut manci itu saudara-saudara bagaimana mungkin kita mau lawan musuh-musuh Allah kalau hanya gara-gara hujan kita berdiri apa kata musuh-musuh agama ini orang bilangnya mau perang-mau perang bagaimana mau lawan PKI sama air hujan saja takut yo geng tekan tombol subscribe geng bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang saya cintai yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asadid wabil khusus guru kita yang mulia sayyidun al-habib seggaf ibn umar ibn abdul rahman seggaf kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau Allah permudah urusan dunia akhirat beliau Allah berikan kepada kita manfaat dari ilmu beliau amin ya rabbal alamin saudara-saudara diharapkan kepada seluruh hadirin jangan ada yang pindah dari tempatnya jikalau sama air hujan takut banci itu saudara-saudara bagaimana mungkin kita mau lawan musuh-musuh Allah kalau hanya gara-gara hujan kita berdiri apa kata musuh-musuh agama saudara-saudara ini orang bilangnya mau perang-mau perang bagaimana mau lawan PKI sama air hujan saja takut saudara-saudara oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan dengan pada malam hari yang mulia ini kita duduk di majlis hujan-hujanan basah-basahan kelak di akhirat Allah basahi kita dengan telaga Al-Kawthar baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. pada malam hari ini kita duduk bermalam-malaman disini kedua mata kita masih terjaga hingga saat ini menjadi kelak kedua mata yang Allah halalkan untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan dan mengagumkan hari kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad di dalam kitab Hawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj kitab Hawasi Syarwani adalah kitab Al-Imam As-Syarwani yang dimana kitab tersebut adalah hasyia daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Min Hajuk Talibin Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab tersebut dijelaskan dan sesungguh malam yang paling utama malam yang paling mulia malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat baru malam Isra pertanyaannya kenapa malam maulid lebih utama lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malam malam diturunkannya Al-Quran malam yang lebih utama dari seribu bulan tapi kenapa malam maulid lebih utama lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar Al-Imam Al-Qastallani radiyallahu'an beliau menjawab dalam kitab Al-Mawahib Al-Duniyah beliau berkata malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena tiga perkara yang pertama Lailatul Qadar adalah malam turunnya Mala'ekat sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad yang kedua Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi tidak akan ada Lailatul Qadar yang ketiga Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja bukan untuk umat-umat yang lain sedangkan malam maulid lahirnya Nabi adanya Nabi itu rahmat Allah bagi seluruh alam semesta seluruh alam jagad raya seluruh mahluk seluruh umat dan seluruh manusia oleh karenanya Abuya Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki Radiyallahu'an beliau pernah menukil syair daripada Al-Sayyid Muhammad Amin Gudbi Gal Al-Sayyid Muhammad Amin Gudbi Apa yang telah menyapamu kau begitu mulia begitu agung begitu wangi begitu sempurna wahai malam senen kau menjadi mulia menjadi agung menjadi wangi karena padamulah lahir mahluk yang mulia yaitu baginda Nabi besar Muhammad sehingga bagi kami hari lahirnya Nabi maulidnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa kenapa? karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan karena hari lahirnya Nabi tidak akan ada idul fitrib tidak akan ada idul adha tidak akan ada laylatul gadar tidak akan ada kemenangan perang badar tidak akan ada fathul makkah tidak akan ada hijrah tidak akan ada Islam tidak akan ada iman tidak akan ada Al-Quran tidak akan ada Ramadan tidak akan ada Muharram kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi Muhammad oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur atas lahirnya Nabi Al-Imam Busiri radiyallahu'an dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata Muhammadun syukruhu faradun alal umami Muhammad bersyukur dengan adanya beliau bersyukur dengan lahirnya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Muhammad oleh karena itu wahai para pemuda-pemuda Islam cintai Nabi senangkan hati Nabi bahagiakan hati Nabi Muhammad dengan apa? Nabi tidak minta apa-apa kepada kamu Nabi tidak butuh balasan apa-apa Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah mewarbankan jiwanya mewarbankan nyawanya mewarbankan darahnya berda'wah pagi siang sore malam Nabi Muhammad kelaparan bukan untuk keluarganya beliau kelaparan bukan untuk anak cucuknya beliau kelaparan demi kalian yang pada malam hari ini berhujan-hujanan untuknya sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah berkata ketika beliau berdiri di hadapan kubur Nabi apa kata beliau wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering Nabi Muhammad kelaparan untuk siapa? untuk kalian Nabi Muhammad pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai kesebelah pipinya pernah terkena besi demi kalian sebagai umat Nabi Muhammad rahangnya patah dahinya bertarah demi kalian sebagai umat nah Nabi Muhammad berjuang untuk kita berda'wah mengorbankan segala-galanya agar apa? agar iman sampai agar apa? agar Islam sampai agar apa? agar taqwa sampai agar syariat sampai agar ahlak sampai agar Al-Quran sampai saudara-saudara beliau berjuang untuk kita beliau tidak minta apa-apa hanya satu yang beliau minta itu pun atas perintah Allah dalam Al-Quran Allah berkata kul wahai Muhammad sampaikan kemana kamu punya umat hei umat aku tidak butuh bayaran apa-apa aku tidak butuh solawat kalian kamu kira kamu bersolawat Nabi butuh tidak ma madaktu Muhammadan bi-gasidati walakin mudihaga siidati bi-Muhammadin aku tidak memuji Nabi dengan syairku aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad Nabi tidak butuh apa-apa tidak butuh bayaran tidak butuh upah tidak butuh balasan dari kalian sebagai umat kecuali satu yang Nabi butuh yang Nabi minta itu pun atas permintaan Allah apa itu mawanda dafil kurba ketahan kalian kepada Al-Qurba siapa Al-Qurba Al-Qurba adalah sosok-sosok yang saat ini berada di hadapan kalian yaitu para habaib para turiah Nabi darah dagingnya Nabi mereka adalah Al-Qurba yang Nabi minta kalian mencintai beliau-beliau menjaga beliau-beliau dan melindungi beliau-beliau mereka keluarga mereka anak cucukku mereka diciptakan dari tanahku maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka yang mencintai